13 September 2009 Para penghuni di gedung apartemen sewaan di kota Zhongshan, Provinsi Guangdong, mengeluh kalau mereka mencium bau busuk di lantai delapan. Saat itu para penghuni gedung mengira kalau bau itu berasal dari sampah yang sudah lama tidak dibuang. Namun beberapa hari kemudian, bau busuk itu malah semakin menyengat. Setiap penghuni berjalan menelusuri koridor, mereka harus menutupi hidungnya karena bau busuk itu sudah tak tertahankan lagi. Bahkan bau busuk yang awalnya tercium di lantai delapan itu kini mulai menyebar ke lantai lainnya. Karena sudah kelewat parah, akhirnya para penghuni melaporkan kondisi ini kepada pemilik gedung yang bernama Zhuang dan memintanya untuk melakukan pengecekan di lantai delapan. Zhuang lalu mencari asal dari bau busuk itu dari pintu ke pintu sampai akhirnya ia berhenti di depan kamar nomor 803. Zhuang curiga kalau bau tak sedap itu berasal dari kamar tersebut. Zhuang memutuskan untuk mengetuk pintu kamar itu berkali-kali, namun tak ada orang yang membukanya. Sejenak Zhuang berdiri di depan pintu untuk merenungkan apa yang sebaiknya ia lakukan sebagai pemilik gedung. Hingga pada akhirnya, Zhuang memutuskan untuk melakukan tindakan yang mungkin dirasa banyak orang kurang sopan. Zhuang mengambil tangga dan mengintip di sebuah jendela di atas pintu. Di sana ia melihat banyak noda darah yang kering dan ruangan yang sangat berantakan. Setelah melihat kondisi itu, dengan sangat terpaksa, Zhuang pun akhirnya harus menggunakan kunci cadangan miliknya untuk membuka pintu kamar 803 tersebut. Ketika pintu dibuka dan ia berhasil memasuki apartemen itu, Zhuang semakin dibuat tercengang dengan pemandangan yang lebih mengerikan daripada yang ia lihat di sudut jendela sebelumnya. Zhuang melihat noda darah yang sudah mengering di lantai kamar tersebut, ditambah bau busuk yang semakin menyengat, membuat adrenalin dan rasa mualnya bercampur aduk. Saat ia semakin masuk ke dalam, Zhuang dibuat terkejut dengan keberadaan seorang gadis yang sedang rebahan di tempat tidur sembari memainkan ponselnya. Saat ditemukan, gadis itu sempat melihat ke arah Zhuang. Namun karena tidak mau diganggu oleh Zhuang, ia kemudian menutupi tubuhnya dengan selimut yang sudah berlumuran darah yang juga telah mengering. Zhuang kemudian menanyakan kepada gadis itu tentang apa yang terjadi. Namun ia mengacuhkan Zhuang sambil tetap sibuk dengan ponsel yang ada di tangannya. Merasa tidak akan mendapat pencerahan apapun dari si gadis belia itu dan juga karena sudah tidak sanggup untuk lebih lama berada di apartemen berdarah itu, akhirnya Zhuang memutuskan untuk meninggalkan kamar tersebut dan langsung menelpon pihak kepolisian. Tak lama kemudian polisi pun sampai di lokasi. Dari kesaksian Zhuang dan para tetangga, ternyata si gadis misterius itu bernama Ping, anak dari pasangan Yun dan Xiang yang merupakan penyewa apartemen 803 tersebut. Suara terkejut dan ketakutan para tetangga tentu membuat kondisi apartemen yang awalnya sepi itu kini menjadi riuh. Namun anehnya, meski dengan kondisi demikian dan ditambah lagi dengan rumahnya kini penuh oleh beberapa personil polisi, Ping masih dengan santai berada di posisi yang sama sambil tetap asyik dengan ponselnya. Menyaksikan hal demikian, polisi mulai mencurigai jikalau Ping kemungkinan cukup kuat kaitannya dengan ini semua. Akan tetapi, polisi harus tetap mencari bukti yang lebih kuat selain gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Ping. Mereka kemudian melanjutkan investigasi dengan memeriksa setiap sudut kamar tersebut. Benar saja, ketika polisi membuka pintu kamar mandi, mereka menemukan mayat pria dan wanita paruh baya dengan kondisi termutilasi. Kemungkinan besar mayat itu adalah Yun dan juga Xiang, orang Tuaping. Polisi menduga kalau mayat keduanya kemungkinan besar dibiarkan tergeletak di kamar mandi selama beberapa hari ini, mengingat bau busuk yang sudah sangat menyengat. Kengerian kondisi TKP tak hanya berhenti sampai di situ. Polisi saat itu juga mendapati potongan-potongan tubuh korban sudah berceceran di lantai ruangan tersebut. Melihat kondisi TKP yang benar-benar kacau, polisi masih tak habis pikir bagaimana Ping bisa menahan bau busuk itu dan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam beberapa hari terakhir ini. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, pada akhirnya polisi terpaksa menggelandang Ping untuk dibawa ke kantor polisi. Saat ia dibawa keluar dari kamar, para tetangga merasa ngeri dengan tatapan tajam yang ditunjukkan oleh Ping, bag hewan buas yang akan menerkam mangsanya. Dari awal memang polisi sudah curiga kalau Ping lah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya dan memutilasi mereka. Para tetangga juga tak menyangka kalau sosok Ping yang biasanya terlihat sopan bisa melakukan hal sekeji itu kepada orang tuanya sendiri. Apa alasan sebenarnya sampai Ping bisa membunuh mereka? Untuk mengetahui hal itu, polisi langsung bergerak cepat dengan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari para tetangga dan Zhuang, si pemilik gedung. Diketahui, Ping sendiri adalah gadis kelahiran tahun 1991 yang berasal dari kota Hebi, Provinsi Henan. Karena Yun dan Xiang sama-sama sibuk bekerja, masa kecil Ping lebih banyak ia habiskan bersama kakek dan juga neneknya. Ping seakan tak pernah merasakan kehangatan pelukan kedua orang tuanya. Akan tetapi, kondisi itu lambat laun mulai berubah ketika usia Ping memasuki masa sekolah. Ia kini harus mengikuti kedua orang tuanya untuk pindah ke kota Zhongshan, Provinsi Guangdong, karena alasan pekerjaan. Yun ayah Ping diketahui merupakan supir truk pengantar barang yang setiap harinya harus pergi di pagi buta dan pulang larut malam. Meski melelahkan, pekerjaan yang digeluti Yun itu bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit. Sedangkan sang ibu, Xiang, semenjak pindah ke kota Zhongshan, ia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus Ping putra sematawayangnya itu. Walau di beberapa kesempatan, dirinya masih bekerja lepas sebagai penjual produk asuransi. Kehidupan keluarga Ping berjalan dengan baik. Mereka tak perlu mengkhawatirkan tentang makanan dan pakaian karena penghasilan Yun yang sangat cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika Yun dan Xiang kini terlihat sangat bertanggung jawab sebagai orang tua, namun dibalik itu mereka masih merasa berhutang kepada Ping karena di masa kecilnya, Ping harus terpaksa hidup bersama kakek dan juga neneknya. Yun dan Xiang kini berusaha untuk lebih memperhatikan Ping dengan sepenuh hati. Di mata para tetangga, Ping adalah seorang putri yang berperilaku baik dan sopan. Ia suka berdandan dan berpakaian modis. Hubungan Ping dan Xiang sendiri lebih seperti hubungan antar sahabat daripada ibu dan anak. Mereka kerap berjalan bersama dengan saling bergandengan tangan serta berbelanja bersama. Kondisi itu benar-benar menciptakan suasana yang hangat dan juga harmonis di dalam keluarga mereka. Namun kebahagiaan itu sekejap berubah menjadi petaka ketika Yun mendapatkan musibah. Pada suatu hari, Yun berangkat bekerja seperti biasanya. Tanpa diduga, dalam perjalanannya pulang, Yun mengalami kecelakaan dengan truk yang ia kemudikan. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Awalnya Yun terlihat hanya menderita luka sedikit di bagian dahinya. Tapi karena dokter khawatir terdapat luka dalam, akhirnya mereka melakukan CT scan. Hasilnya memang Yun tidak mengalami gegar otak. Namun dokter mengatakan kalau Yun menderita struk otak ringan. Dokter pun menyarankan agar untuk sementara waktu, Yun tidak mengendarai mobil demi keselamatan. Berita itu sontak membuat Xiang seakan tersambar petir di siang bolong. Kini Yun yang merupakan satu-satunya sumber penghasilan di rumah tangga itu tak lagi dapat bekerja. Ditambah lagi, perawatan yang harus Yun jalani juga memakan biaya yang tidak sedikit. Setelah berdiskusi dan berpikir, pada akhirnya, demi menghemat pengeluaran, Yun dan Xiang memutuskan untuk pindah ke kamar sewaan yang lebih murah. Di saat itulah, akhirnya mereka pindah ke kamar nomor 803 di gedung milik Zhuang. Di awal kepindahannya, baik Xiang dan Ping terus berusaha untuk menyemangati Yun agar kondisinya membaik dan dapat beraktifitas seperti biasa. Namun kondisi ekonomi yang perlahan mulai buruk, membuat suasana rumah tangga itu mulai tidak kondusif. Tekanan yang begitu besar itu kini malah membuat kesehatan Yun semakin memburuk. Demi menghilangkan tekanan itu, Yun mulai minum minuman keras. Melihat sang suami jadi sering mabuk-mabukan, Xiang pun merasa muak. Xiang yang memang berkarakter kuat, begitu menyayangkan sikap Yun yang malah merasa putus asa dengan kondisi kesehatannya. Padahal Xiang sebenarnya masih berharap Yun bisa mengatasi tekanan hidup dan bangkit untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Perbedaan pemikiran itu akhirnya membuat keduanya sering adu mulut. Tiap Yun dan Xiang selesai bertengkar, Yun selalu minum minuman keras sampai ia mabuk berat dan akhirnya tertidur. Kebiasaan mabuk membuat kondisi Yun semakin memburuk. Suatu hari, tanpa ada sebab apapun, tiba-tiba Yun jatuh pingsan. Xiang dan Ping akhirnya harus melarikan Yun ke rumah sakit. Saat itu Xiang benar-benar harus menghabiskan uang simpanannya untuk merawat Yun. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Yun diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan di rumah. Kini kondisi Yun sudah tak lagi dapat berjalan ataupun berdiri sendiri. Ia mengalami kelumpuhan total. Tepat saat mereka baru saja sampai di rumah, Yun mengatakan hal yang mengejutkan. Yun tiba-tiba mengatakan kalau ia ingin mati saja daripada harus menjalani kehidupan seperti ini. Xiang dan Ping tentu terkejut dengan perkataan Yun itu dan mencoba menenangkannya. Tapi rupanya keinginan Yun itu lama-kelamaan membuat Xiang merasa muak. Setiap kali keduanya bertengkar, Yun selalu berkata kalau ia ingin mati saja. Mendengar suaminya terus-terusan mengeluh, membuat emosi Xiang memuncak. Xiang langsung berteriak kepada Yun, Dalam emosinya itu, Xiang juga sempat menyuruh Ping untuk membeli obat tidur. Tak disangka, perkataan yang awalnya hanya keluar karena emosi semata itu mulai membuat Ping berpikir. Ping mulai menganggap apa yang dikatakan Xiang itu merupakan hal yang serius. Ping benar-benar menganggap gagasan untuk mati bersama sebagai keluarga merupakan ide yang tidak begitu buruk. Setiap hari Ping harus mendapat tekanan belajar di sekolah dan ketika pulang, ia terus mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Kondisi itu rupanya sedikit demi sedikit membuat mental Ping memburuk. Di suatu hari ketika kedua orang tuanya kembali bertengkar, Ia diam-diam keluar rumah dan berniat untuk membeli obat tidur ke apotek. Namun karena tiap pembelian obat tidur memerlukan registrasi, Akhirnya Ping pergi ke tiga apotek yang berbeda dengan menggunakan nama samaran. Dengan begitu, ia kini bisa mendapatkan dosis obat tidur yang cukup untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Ping pulang dan kemudian menyimpan semua obat tidur yang telah ia beli. Di malam hari tanggal 11 September 2009, seperti biasa, Ping baru saja pulang sekolah dan berada di dalam kamarnya. Tak lama kemudian, lagi-lagi, ia mendengar kedua orang tuanya bertengkar hebat. Ping merasa sedih setiap kali mendengar orang tuanya bertengkar. Namun Ping sangat merasa terpukul ketika ia mendengar ibunya berkata, Kau selalu mengoceh ingin mati, kalau begitu aku juga ingin mati. Kita akan bercerai atau mati bersama. Di momen inilah, Ping benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ping sedari kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dan ketika remaja, akhirnya ia dapat menjalani kehidupan bahagia selama beberapa tahun. Namun kini kebahagiaan itu seakan hilang begitu saja. Di dalam benak Ping, tentu dirinya tak dapat menerima jika orang tuanya bercerai. Oleh karena itu, Ping berpikir untuk mati bersama adalah jalan terbaik bagi keluarga mereka. Tanpa berpikir panjang, Ping langsung beranjak dari tempat tidurnya dan menghampiri Xiang dengan membawa kantong plastik. Ping langsung menutupi wajah Xiang dengan plastik sembari mencekik leher ibunya itu. Xiang yang tak menyangka mendapat serangan dari Ping pun sempat berontak. Yun yang saat itu ikut menyaksikan usaha pembunuhan yang dilakukan anaknya kepada Xiang itu sempat meminta Ping untuk berhenti. Namun apadaya, karena ia tak dapat menggerakkan tubuhnya, pada akhirnya Yun hanya bisa menyaksikan istrinya dibunuh oleh Ping. Setelah puas membunuh Xiang, Ping kemudian berbalik badan dan langsung menghampiri Yun. Di saat itu, Yun sadar tidak ada yang dapat ia lakukan lagi. Dengan putus asa, Yun menutup matanya dan pasrah saat sang anak membunuhnya. Tak lama kemudian, Yun pun akhirnya tewas. Setelah membunuh kedua orang tuanya, sebenarnya Ping sempat merasa khawatir bagaimana cara membuang mereka. Namun karena dirinya sering menonton serial kriminal, muncul pemikiran untuk memutipasi jasad Yun dan Xiang. Ping kemudian menyeret kedua jasad itu ke dalam kamar mandi. Ia lalu sempat mandi dan ganti baju di kamar mandi yang sama, di mana mayat kedua orang tuanya berada. Ping lalu keluar menuju tos serba dekat gedung tempat tinggalnya untuk membeli pisau dan palu. Setelah mendapatkan perlengkapannya, Ping pun mulai memutipasi mayat kedua orang tuanya itu. Selain itu, ia juga mencincang beberapa bagian tubuh mereka. Setelah puas melakukan hal keji tersebut, Ping mandi dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ping tinggal dengan mayat kedua orang tuanya selama 4 hari sebelum akhirnya polisi datang dan membawanya ke kantor polisi. Di sana, Ping mengakui kalau memang dirinya lah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ping berdali kalau saat itu dirinya hanya membantu orang tuanya yang sudah tidak berniat hidup lebih lama lagi. Ping mengatakan semua itu dengan sangat tenang. Polisi juga dibuat terheran-heran dengan ketenangan Ping dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan pengakuan Ping, polisi juga menemukan sidik jari Ping di delapan buah pisau yang ditemukan di TKP. Untuk itu, akhirnya polisi pun menahan Ping dan menunggu proses persidangan. Pada tanggal 31 Mei 2010, kasus pembunuhan Ping terhadap kedua orang tuanya akhirnya disidangkan. Karena kasus ini menyita perhatian publik, akhirnya pengadilan tersebut diadakan secara terbuka. Berdasarkan pengakuan Ping sebelumnya, di malam tanggal 11 September 2009, Ping melihat orang tuanya bertengkar. Karena emosi, akhirnya ia nekat membunuh kedua orang tuanya dan memutilasi jasad mereka. Menurut jaksa penuntut umum, sudah sepatutnya Ping bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Namun tak disangka, Ping tiba-tiba mengubah pengakuannya. Kini Ping mengaku kalau di hari kejadian, ayah dan ibunya tidak bertengkar. Pada hari kejadian, Yun tiba-tiba menyuruh Ping pergi untuk membeli obat tidur di apotek. Setelah itu, kedua orang tua Ping menenggak lebih dari 10 obat tidur malam itu. Tak lama kemudian, mereka pun mulai muntah dan kejang-kejang. Untuk menghilangkan rasa sakit mereka, Ping kemudian melakukan pembunuhan tersebut. Selain itu, pengacara Ping mengatakan jika di hari kejadian, kliennya itu sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil yang membuat Ping sampai membunuh kedua orang tuanya. Semua pengakuan dan pembelaan pihak Ping ini menjadi bahan pertimbangan oleh para hakim. Di persidangan selanjutnya, Bibi dan Paman Ping datang untuk bersaksi. Bibi Ping saat itu mengatakan kalau sebenarnya Ping bukanlah anak kandung dari Yun dan Xiang. Saat itu, Bibi Ping tahu kalau adiknya mengalami masalah kesuburan. Ia kemudian menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya. Tak disangka, sahabat Bibi Ping itu ternyata bersedia untuk menyerahkan Ping agar dirawat oleh Yun dan Xiang. Semua pihak terkejut setelah mendengar berita ini tak terkecuali Ping. Dirinya sungguh tak menyangka, orang tua yang selama ini ia sayangi dengan tulus ternyata bukan orang tua kandungnya. Ping yang dari awal mengikuti persidangan dengan tenang, kini mulai terlihat panik. Sebelumnya ia begitu pasrah dan siap mati untuk apa yang telah ia lakukan. Namun, kini Ping benar-benar menyesali perbuatannya dan masih terus ingin diberi kesempatan untuk hidup. Hakim kemudian menimbang semua fakta yang ada. Pertama, hasil dari pemeriksaan mental Ping di saat kejadian menunjukkan kalau Ping saat itu dalam kondisi mampu dan atas kesadaran penuh melakukan pembunuhan tersebut. Kedua, sanggahan yang sebelumnya diberikan Ping di persidangan terbukti tidak benar. Pihak forensik tidak menemukan kandungan obat tidur sedikitpun di dalam tubuh kedua korban. Itu berarti, ayah dan ibu Ping tidak meminum obat tidur terlebih dahulu seperti apa yang Ping katakan. Penyebab kematian mereka kemungkinan besar karena kehabisan nafas. Semua hal yang dikatakan Ping tidak terbukti kebenarannya. Akhirnya, di tanggal 27 Desember 2010, terdakwa Ping dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang disengaja dan difonis hukuman mati dengan hukuman percobaan dua tahun serta dicabut hak politiknya seumur hidup. Mendengar fonis dari hakim tersebut, Pak Man Ping meminta ampunan dengan berkata kalau keluarga besar Ping tak akan sanggup menanggung kematian lagi. Jika hukuman mati Ping dilakukan, maka akan membuat keluarga besarnya benar-benar hancur. Oleh karena itu, dalam proses Ping menjalani masa penangguhan hukumannya, para hakim kembali mempertimbangkan fonis mereka. Para hakim menilai kalau motif kriminal kasus ini tidak terlalu buruk dan Ping juga diketahui tidak berusaha untuk melarikan diri. Terlebih lagi, semua kerabat korban juga telah memaafkan kesalahan Ping. Maka dari itu, akhirnya para hakim memutuskan untuk menganulir fonis mati Ping. Setelah mengetahui kalau dirinya tidak dihukum mati, Ping menuliskan surat ucapan terima kasih kepada semua hakim karena telah memberikan kesempatan untuk dirinya. Terima kasih telah menonton!